Nah, kami leluhurnya Truno Joyo, jadi Madura. Nah, yang bergelar panembahan Maduretno Panotogomo. Sehingga akhirnya... Sehingga akhirnya kalau ngomong kesini itu, melirik kesini itu. Tidak salah kalau Hindu itu ada di sini. Karena memang secara keseluruhannya, vibrasi leluhur itu tidak lepas. Jadi... Om Swastiastu Rahayu 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 Tentu saja ini... Sebuah kebanggaan tersendiri. Kami dari Hindu Channel bisa hadir ke Gersik, ke Bong Sowetan. Dan tidak asing juga siapa yang menyapa umat Hindu pada hari ini yang akan berbincang di Hindu Channel. Dan kami penasaran, kalau bisa umat Hindunya itu kompak, Sepertinya tidak ada beban dalam melaksanakan bakti seperti itu dengan kondisi apapun. Dan kita langsung menghubungi Pak Kusno sebagai pengurus PHDI Kabupaten. Gersik enggak Pak? Iya. As Tunggara Pak bisa ketemu. Sama-sama sehat Pak. Sehat As Tunggara sebenarnya. Sepertinya sibuk sekali kemarin kita menghubungi. Susah sekali. Iya. Karena banyak aktivitas yang harus kami selesaikan dalam mimpin ini. Aktivitas biasanya apa nih Pak? Yang kesibukan-kesibukannya? Kami sebagai kewajiban bekerja di salah satu perusahaan, di anak perusahaan Petro. Jadi ada banyak kegiatan. Yang terutama kita sebagai lembaga, saya sebagai parisada itu merasa melayani, bukan dilayani. Jadi apapun yang kita kerjakan ini terkait dengan kemajuan umat, itu yang menjadi prioritas. Gih Pak, ini sangat menarik sekali. Pak Kusno ini ternyata aktif di organisasi dari dulu. Mungkin ada dari arusasi sendirinya apa? Ya, setidaknya ini Pak. Saya memberikan contoh, paling tidak itu ke generasi muda. Yang paling terdekat itu, figur. Ini kan orang tua mendidiknya kepada anak. Saya dari muda itu sudah aktif di organisasi. Dalam arti, kenapa sih saya berjuang seperti itu? Ya, kayaknya saya harus berkarma di jalur ini, berorganisasi. Nanti kalau masalah yang lain, kan sudah punya kewajiban dan porsi tersendiri. Nah, ini Pak Kusno, mungkin kita mau tahu sih, kok bisa umat Hindu di Bung Sowetan ini kompak sekali. Dari anak mudanya sampai sepuh-sepuhnya juga. Kemarin kita lihat pada saat melakukan persembahyangan, kok bisa anak kecil itu setiap sembahyang itu diberikan peluang untuk tampil. Ada MC-nya, kemudian ada memberikan doa-doa sehari-hari. Terus sampai dia itu membacakan bagawat kita. Apa nilai yang mau diambil sebenarnya terkait dengan pola seperti itu? Kalau bicara kemajuan tidak lepas dari peran, peran itulah yang akan bisa kita berikan, manakala kita porsi, katakan di dalam, ya katakan untuk perang dulu ada pendawa sama kurawa itu kan bawa peran masing-masing. Nah, di sanalah, kita tidak hanya pada saat hari raya, di saat hari-hari biasanya saja, sudah melakukan hal tersebut. Contoh saja, setiap jam 3, anak-anak TK sampai kelas 3 itu belajar agama di luar pendidikan formal. Namanya, belajar pasraman. Nah, di sana nanti jam 4 sampai jam 5, kelas 4 sampai kelas 6. Jam 6 kita bersembahyang bersama. Nah, bersembahyang bersama itu dilakukan setiap hari. Jadi, tidak ada sembahyang keliwonan, purnama itu. Jadi, setiap hari kita ketemu. Nah, yang menjadi potensi di sini itu kenapa seguyup ini? Karena umatnya satu berkelompok di satu dusun ini. Dusun ini saja yang dihuni dari, katakan jumlah jiwa sekitar 600 jiwa di Bongso saja. Bongso saja. Bongsoetan ini? Iya. Kalau di Bongsoetannya? Kepala keluarga itu sekitar 230 kepala keluarga yang menghuni Bongsoetan. Sedangkan ada di Bongso Kulon, sebelahnya lagi bisa nanti kita. Nah, di sini kami komunitasnya Bahasa Madura. Jadi, sama-sama. Ya, sempat, sempat, bingung-bingung juga ya. Nah, itu memang adanya kita seperti itu. Kita juga nggak sudah, ya apa ya, nggak merekayasa. Sama-sama. Ini informasinya orang-orang Jawa semua di sini gitu kan. Tapi kok giliran kita masuk nih, pertama kita ngobrol. Kok lama-lama kita nggak paham Bahasa Jawanya kemana? Oh, ternyata Madura. Iya, jadi kami ini, kawitan kami setelah kita telusuri, itu ada di milik beliau yang sudah menjadi kamuksan itu. Nah, kami leluhurnya Truno Joyo, jadi Madura. Nah, yang bergelar Panembahan Maduretno Panotogomo. Sehingga akhirnya? Sehingga akhirnya kalau ngomong ke sini tuh, melirik ke sini tuh, tidak salah kalau Hindu itu ada di sini. Karena memang secara keseluruhannya, vibrasi leluhur itu tidak lepas. Jadi, kami sebagai anak cucu keturunan itu hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan. Karena salah satu yang bisa kita pertahankan saat ini, punden itu, sebagai wujud-wujud bakti kita. Nah, di dalam kakawin Ramayana kan sudah sering disampaikan oleh para wiku, oleh para-para bijaksana bahwa kita ini sebenarnya harus perhatian terhadap leluhur kan gitu. Ya, kalau kita sedikit, jangan sampai meninggalkan beliau. Karena beliau akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ini sudah saya rasakan setiap ada momen penting itu, kami lakukan. Saya tuh nggak bisa apa-apa. Buktinya kemarin sampai Pak Ari Dwi Payana sebagai koordinator staf khusus presiden ke sini itu dalam rangka hanya acara kecil, Puja Wali, bukan event Jawa Timur. Tapi beliau berkenan hadir. Nah, atas restu beliau juga. Kusno ini hanya pelantara aja untuk bisa. Karena sudah begitu kita konek dengan bersurat secara resmi. Saya sudah minta tolong sama teman-teman, terutama pemangku. Agar ada kebanggaan tersendiri. Iya, satu itu. Nah, kenapa saya bicara leluhur tadi? Begitu surat sudah saya luncurkan, saya minta tolong. Panitia saya minta tolong. Mas Ojuk Lali Pundani. Yang syarati juga begitu. Sehari itu harus ada. Di antara tiga. Tiga itu siapa saja komponennya. Ada pemangku, ada ketua panitia, ada tim syaratinya. Yang harus minimal dupa. Tapi astungkara tidak begitu adanya. Saya itu kan bahasa sederhana. Ternyata ada cok bakal, ada apa yang kita makan pada saat itu. Ingat sama pundennya, sama leluhurnya. Dengan begitu, Pak, kita ini dimudahkan. Tidak ada kesulitan. Sesibuk beliau lho, ukuran setelah khusus presiden. Nah, pada akhirnya kan ketika beliau datang, umat Hindu sangat responnya luar biasa. Iya. Astungkara. Saya sebagai parisada itu bangga terhadap Pak Ari yang sudah sesibuk beliau itu masih sempat. Nah, tanpa dipanggil di sini mungkin Pak Ari juga ada tugas dari Pak Presiden, kan kita juga nggak tahu. Tapi restu beliau ini yang menjadikan kebanggaan kita. Kemudian Pak Gusno, terlepas dari kompaknya dari umat Hindu yang ada di Bong Sowetan ini, tentu kita sebagai umat Hindu juga ketika memang kita aktif di media sosial, ini ada sebuah keresahan mungkin bagi beberapa umat Hindu. Dan banyak umat Hindu juga yang tidak mau tahu bahwa itu, kalau itu masalahnya seperti itu ya sudah, saya mau menjalani. Yang penting saya bisa melaksanakan bakti, melaksanakan persembahyangan, saya bisa bercocok tanam, saya bisa menghidupi perekonomian keluarga saya, saya sudah cukup. Nah, isu-isu seperti itu, ini bukan berbicara isu lagi, itu memang sudah berjalan di media sosial terkait dengan permasalahan, mohon maaf Niki, mungkin umat Hindu juga sudah tahu, terkait dengan PHDI. Walaupun saat ini sudah proses, sudah ada yang disampaikan bahwa, mohon maaf, bahasa ininya kalah menang lah, tapi ada yang menyampaikan itu bukan kalah, itu bukan menang gitu. Nah, menurut Pak Gusno, mengamati seperti itu, dan umat Hindu di sini itu sangat kompak, Bagaimana? Iya, terima kasih. Sejala keseluruhan, Gersi ini kan ada lima puro ya, ada Medangka Mulan, ada puro Jagat Girinata, ada puro Jagat Dumadi, ada Kertabumi, Kertabuana. Nah, di sana kami berorganisasi menyampaikan sebuah informasi, udahlah kita yang di sini nggak usah ikut-ikutan, dalam hal ini sudah ada yang mempunyai tugas tersendiri. Katakan kita mau belajar, mau bercotok tanam, silakan. Sudah, urusan mereka, urusan sendiri. Nah, sebagai pengurus kami tentunya, kami juga ada di desa, ada di kota Gersik, pendatang dari Bali yang tugasnya adalah dinas, atau pekerja swasta, ataupun berwira swasta di kota Gersik, juga ada tempat di sana untuk bisa mengkomunikasikan dengan adanya banjar. Sudah bergerak sedemikian, nggak ada terpengaruh masih. Berarti tidak ada pengaruh? Nggak, nggak ada pengaruh. Apa yang bisa meyakini dan mendasari Bapak bahwa tidak ada pengaruh? Pengaruh, nggak ada pengaruh itu begini masalahnya. Aktivitas kita berjalan. Di Gersik saja kemarin kita menyelenggarakan ada kegiatan pelatihan itu saja sampai enam pelatihan. Kita belajar pelatihan memasak, merias, ada patah kelola organisasi, ada berkorporasi. Terus sekaligus kemarin kami ngundang Ibu Condro. Ibu Condro itu adalah DPR Provinsi Lampung yang kita hadirkan ke sini untuk memberikan edukasi. Bahwa orang hebat itu tidak hanya lelaki, wanita pun hebat. Dan ini saya tanamkan kepada generasi muda. Inilah kesempatan kita. Hindu itu harus kita dasari dengan kebenaran, tapi ilmu pengetahuan juga kita harus tingkatkan. Terus kita yakin dengan sembahyangnya, tapi pendidikannya ketinggalan. Juga tidak begitu. Artinya keseimbangan. Di dalam Hindu sudah biasa dengan adanya ruwa beneda itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang semangat, ada yang malas. Tapi setelah kita ramu menjadi salah satu komponen, karena kami lihat di data umat itu, kita berkisar 1.600, ya tingkat pendidikan kita masih ada banyak ya, sekolah SD, dari segi pendidikan. Dari segi usia juga masih ada dominan yang sepuh-sepuh. Tapi sekarang sudah banyak yang katakan yang sarjana, itu luar biasa umat Hindu untuk kompetisi itu tidak kalah dengan yang lainnya. Khususnya di Gersik. Kita bicara Gersik, ya kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih, terutama terhadap umat-umat Islam yang notabene-nya adalah mayoritas. Tapi kami di masing-masing desa ada Hindunya, tidak ada ketersinggungan dan tidak ada rasa bagaimana mewujudkan kerukunan itu tidak hanya di mulut. Sudah diterapkan kritiknya. Kalau ngomong moderasi, pemerintah sudah dilaksanakan, eh, di Gersik sudah dilaksanakan, tapi pemerintah kan memberikan satu gambaran, bahwa ini loh tujuan pemerintah untuk memberikan moderasi. Tapi kami sudah melakukan itu moderasi beragama. Ini berbicara bahwa di Gersik umat Hindu itu sudah melakukan penerapan terkait dengan moderasi beragama, tapi kita tidak mau berbicara moderasi beragamanya. Yang menggelitik yang dapat kami terima dari umat Hindu, karena kami astungkare keliling nih Pak kemarin dari Bali, dari Jawa, mungkin mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur juga gitu kan. Kami ada obrolan yang sedikit menggelitik dari umat Hindu begini. Janganlah membawa kearifan lokal, kebudayaan, tradisi itu untuk mengalahkan atau memenangkan jabatanmu. Jangan kamu menggembur-gemburkan, oh saya menaikkan kearifan lokal, disini kearifan lokalnya seperti ini loh, seperti ini loh. Padahal dia pun belum melaksanakan atau belum praktek turun banyak Hindu Alukta, Hindu Keharingan, Hindu salah satunya disini, Madura lah gitu lah bisa bilang, Hindu Bali. Mungkin mereka belum turun ke daerah-daerah itu. Nah, jadi janganlah dibawa-bawa seolah-olah kearifan lokal itu sudah diterapkan oleh para oknum ini. Ini berbicara para oknumnya seperti itu. Nah, menurut Bapak melihat kondisi itu, apakah yang sedang ribut sekarang itu harus yaudahlah ke lapangan aja dulu praktek atau gimana? Kalau kami sebagai pengurus disini, yang ada di benak pikiran saya itu teori harus dilakukan. Tapi yang paling penting itu ada praktek. Praktek kerja. Ngomong pelatihan-pelatihan tapi kan pada hakikatnya tidak dilaksanakan, ya percuma. Artinya hanya memberikan satu imajinasi yang kurang begitu mengena terhadap kegiatan kita. Kenapa kita harus melatihkan memasak sih? Nah, sebetulnya disini ada potensi umat Hindu yang sebagai setnya di sebuah hotel ternama. Nah, peluang itu bisa kita manfaatkan, mana kalah? Kita belajar sungguh. Kan itu bisa memberdayakan umat. Kenapa parisada yang memfasilitasi? Kalau bukan parisada siapa yang bicaranya? Nah, belajar memasak merias. Tujuannya apa? Kita bicara kearifan lokal. Anak-anak itu begitu-begitu ada kegiatan, katakan mau tampil nih. Kemarin Nas Tungkara, Mas. Anak-anak bongso mewakili Jawa Timur. Kegiatan di? Di festival seni di Prambanan. Mereka yang mewakili. Dan itu mereka belajar dari merias diri sendiri. Coba bayangkan, satu orang saja 100 ribu. Kalau misal dari pemerintah, dari Dirjen itu. Kami terima kasih kepada Pak Dirjen, kepada Pak Trimo yang memberikan kesempatan melalui Pembimah Jawa Timur. Bisa memberikan kesempatan pada kami. Hanya merias saja 100 ribu. Kalau anak 15 sampai 35 yang hadir, apakahnya sudah? Dengan begitu efisiensi biaya, efektivitas anak-anak juga nyaman, mereka mandiri. Kenapa harus berpolitik? Kita jangan alergi politik. Di sini kami terima kasih juga kepada Pak Wongso. Hubungan kami lintas agama baik. Lintas pemerintah. Jadi kalau ngomong cerita karena kita sudah lakukan. Sudah lakukan, tidak hanya teori. Artinya apa yang Bapak sampaikan barusan dengan pertanyaan yang saya tadi itu sebenarnya tidak mau sensitif seperti itu. Sehingga poinnya adalah ini banyak potensi anak-anak Hindu, SDM Hindu itu yang perlu diangkat. Jadi tidak usahlah kita memikirkan hal yang lain. Dan tidak perlu juga alergi dengan politik bahwa tujuannya untuk umat kita dan menjaga keharmonisan di lingkungan kita. Khususnya di Bongsoetan kan gitu. Nah mungkin ini yang terakhir dan pertanyaan terakhir. Siapa tahu nanti ada pertanyaan lagi dari umat Hindu baru kita ke sini lagi Pak. Nanti menjadi pertanyaan yang pertama dan terakhir lagi. Nah apa yang ingin Bapak ajakan di apa namanya Bongsoetan? Kalau Bongso itu sudah punya ciri khas tadi sendiri. Selain puro kerta bumi, anak-anak muda, generasi mudanya itu sudah bisa kita menjadi kaderkan. Nah ngomong lagi masalah kearifan lokal. Di sini kami terima kasih juga kepada pembimas yang sudah memberikan kesempatan. Ini gamelan ini murni loh, bantuan dari Dirjen. Dari 2024 kami dari waktu Pak Yudha Triguna menjabat itu gamelan Jawa. 2004. 2004. Iya 2004. Anak-anak bisa tampil dengan tari remo khasnya Jawa Timur. Anak-anak bisa tampil di panggung nasional. Terus lagi ini dibantu oleh Pak Budiono, pembimas Jawa Timur tahun pandemi kemarin ada gongbali ganjur. Ibu-ibu juga bisa mas. Ibu-ibu bisa gamel itu, anak-anak gitu. Jadi regenerasinya kita nih ajak. Kalau ngomong budaya lokal haruslah kita pertahankan itu. Tapi jangan alergi, oh ini mulai miliknya Bali. Nah justru kami dari sinilah kita belajar bahwa Nusantara ini begitu banyak ragamnya, banyak bahasanya, banyak kebudayaan. Nah kalau ngomong Bali, ngomong Hindu, ngomong Banten. Gak ada selesainya. Gak ada selesainya. Yaudah kalau memang itu adanya kita. Mari kita belajar. Anak-anak teman-teman juga belajar pejati apa salah gitu. Kita wujud bakti. Kalau ngomong orang Jawa, oh Banten enek gawe, Banten pejati ruwet. Itu pikiran sampai aneh sih ngeruwet. Karena gak mau melakukan tapi sudah susah dulu. Buktinya sekarang kami disini melakukan sesaji Jawa bersandingan dengan Banten di Bali. Gak ada ngomong Banten Bali, gak ada ngomong Banten Jawa. Banten haturan untuk puro disini. Itu lebih membuat kita nyaman dalam melaksanakan bagi. Yang penting nyaman kita. Gak usah kita ngomong, wah ini Banten Bali kurang begini, begini. Udah, kalau ada kurangnya ada guru piduka. Tapi jangan sengaja kalau, oh udah kok, gak apa-apa kalau. Yang penting jangan sengaja. Jangan sengaja, tapi lakukan. Lakukan yang terbaik itu pesan kami pada generasi muda. Kenapa sih? Kalau bukan kita seterusnya apa yang melanjutkan. Karena saya kan nanti pada usia-usia ada fasenya nanti. Sekarang menjabat parisada. Nanti lima tahun ke depan kan generasi muda. Nah sekarang ini sudah muncul generasi muda. Yang potensi, yang memiliki pengetahuan tentang agama yang kuat. Tentang akademisinya juga. Ya setengkaran mas, disini ada generasi mudanya yang sarjana dari UNER, dari ITS. Itu bukan satu, oh boyo, wah besar kepala tidak menjadi satu kebanggaan di dalam hati. Kita masukkan ke dalam hati saja dulu supaya tidak sombong kita adanya. Kalau kita bicara tentang di bawah, ngomong ke petani, ya ngomongnya petani. Tapi begitu kita ngomong di teman-teman muslim. Misalnya ada orang meninggal, ya jangan ngomong Hindu. Ngomong masyarakat. Kita ada di masyarakat. Itu hanya menjadi... Itulah yang harus dilakukan. Dilakukan dan diajakan. Makanya kami anak-anak generasi muda sekarang ini, coba kita giring kepada peninggalan-peninggalan leluhur ini supaya dilestarikan. Kalau ngomong bicara budaya, kenapa anak-anak kecil saja sudah punya basic untuk latihan, tari. Manakala dibutuhkan di sekolah, mereka sudah bisa tampil. Biasanya mereka kan ditanya, apa sih kemampuan kamu? Saya bisa ngerempuan, bu, gini-gini. Ya, akhirnya anak-anak pede untuk menyampaikan. Karena sudah dilakukan. Generasi muda Hindu itu akan handal. Tak tergoyakan secara serada, secara akademisi dia mampu juga. Tapi dia tidak menutup kemungkinan semua itu kan berjalan dengan waktunya. Tapi sekali lagi, sebagai orang tua, kami pesankan kepada generasi muda, janganlah ninggalkan sesuatu yang sudah ada, pupuk kembali, dan lestarikan budaya nenek moyang kita yang sudah ada. Karena di Hindu tidak ada untuk bisa mengikis budaya itu. Justru bangun dan pupuk, Pak, pertahankan. Bangun dan pupuk dan pertahankan. Suka sama, Pak. Terima kasih, Matur Suwun. Gek, sami-sami. Sudah memberikan obrolan yang sederhana, namun sudah diterapkan di wongkong sewetannya. Dan mungkin inilah dari Hindu channel diskusi kita bersama dengan Pak. Bisa nama panggungnya tetap itu, Pak. Nama panggung itu. Dan jangan lupa like, komen, subscribe. Salam-salam mungkin sahabat-sahabat umat yang ada di wongkong sewetan. Wongkong sewetannya berapa luas, Pak? Mungkin bisa umat Hindu untuk mendukung di channel ini. Oke, boleh. Ya, nanti kalau luasan area sih hampir 3, 4, 15 rem. Berarti banyak umat Hindu-nya nih? Semua. Untuk dukung nih, Pak. Siap. Karena nanti kita berkolaborasi dengan Kertabungan Vision. Jadi saling-saling inilah bersinergi. Karena pengetahuan itu kalau kita berbagi kayaknya lebih bagus ya kalau beracunnya. Terima kasih. Besok semua kami tutup dengan Pak Ramah Santi. Bersama dengan Pak Gusno. Om Santi. Bersama dengan Pak Gusno.